Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang akun Shopee yang dibatasi Jadi banyak juga nih, beberapa hari ini di kolom komentar saya lihat yang mengeluh Kenapa kok akun Shopee-nya dibatasi ya, padahal dia nggak pernah telat bayar Buat teman-teman yang mengalami akun Shopee Payletter-nya, Shopee S-Pinjam, atau bahkan akun jual-belinya Itu dibatasi, nah ini teman-teman perlu lakukan evaluasi dulu Jadi kalau memang kalian bener-bener tidak pernah terlambat bayar atau tidak pernah telat bayar Masih ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan akun Shopee kalian itu dibatasi Contoh, mungkin transaksi sesuatu yang dianggap sensitif atau mungkin ilegal di Shopee Misal kalian bayar pakai Payletter ya, tapi kalian belinya itu top up saldo dana Atau mungkin kalian belinya itu kayak semacam tujuannya untuk gestun lah ya Nah itu akan dibatasi itu kemungkinannya besar, karena ya Shopee tidak mau Shopee kalau mau kalian mencairkan limitnya, dia itu pengennya itu kalian pakai S-Pinjam, bukan S-Pelleternya Cicilan kalian itu sudah terlalu besar, limit sudah terlalu banyak yang kalian gunakan Jadi kalian tidak bisa menggunakan akun Shopee kalian lagi untuk mengajukan pinjaman Atau untuk bayar pakai S-Pelleternya lagi Jadi hal seperti ini harus kalian cek Kalau dua-duanya enggak, berarti ya ada masalah lain Misal kalian akun kalian ini tiba-tiba diakses orang dari HP yang lain ya Mungkin kebetulan kalian pernah dibobol HPnya, atau pernah dihack, pernah disadap Jadi ada orang yang memang dengan sengaja bisa mengakses akun Shopee kalian Jadi dia berencana untuk menggunakan S-Pelleternya atau S-Pinjamnya Cuman sistem keamanan Shopee sudah langsung ngeblok dan membuat akun kalian dibatasi dulu Biar enggak sudah terlanjur kebobolan atau enggak terlanjur diambil orang lain Nah ini bisa terjadi hal-hal seperti ini ya teman-teman Intinya adalah kalian harus cari dulu nih penyebabnya apa Baru kalian bisa menemukan solusinya Oke, kalau misalnya nih, misalnya kalian bertransaksi yang ilegal tadi ya Yang memang enggak disukai Shopee, coba dinego Kalian chat ke CSnya, harapannya sih kalian bisa ditangguhkan ya Atau mungkin langsung dilepaskan lagi Tapi biasanya jarang Biasanya itu kalian akan kena penalty dulu mungkin ya 30 hari, 1 bulan, atau mungkin 2 minggu Jadi nanti baru bisa dipakai lagi ya Tapi kalau semuanya ini kalian enggak pernah merasakan punya masalah di sini Yaudah, langsung aja siapa tau ini memang kesalahan sistem di Shopee-nya Jadi kalian tanyakan ke Shopee-nya ini kenapa Apakah ada solusi apa yang harus bisa dilakukan untuk memperbaiki akun kalian Nah itu penting banget untuk kalian lakukan Ya, kan chat di Shopee itu di customer service kan gratis juga kan ya Kalian chat-chat aja, tanya-tanya via chat aja Enggak ada salahnya kok daripada kalian bertanya sana-sana sini Mencoba uninstall aplikasi kemudian install lagi Mending tanya aja dulu Siapa tau ini cuma kesalahan sistem atau akun Shopee kalian harus di-update ke versi yang terbaru aja Ya, oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian Dan mungkin buat temen-temen yang mengalami akun Shopee-nya dibatasi di luar sana Bisa segera menemukan jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax